Intro Halo guys, welcome back to my channel Wah setelah lama gue gak bikin konten Hari ini ada sesuatu yang menarik Karena ada satu mobil yang gue penasaran banget nih Ya kalian tau lah dari dulu gue pecinta BW Dan hari ini kebetulan ada acara BMW Gila ini banyak banget BMW nya by the way Hari ini gue mau nyobain BMW iX Nah penasaran kan? Gue juga penasaran banget rasanya pake BMW iX Karena gue baru liat terakhir itu di Gias Dan kali ini gue mau ngeliat langsung Dan kayaknya gue mau cobain deh mobil itu Gimana keseruan acara ini? Ayo kita ikutin Nah sekarang gue udah berada di pitnya sentul nih Gila udah lama banget loh gue gak kesini Gue sambil nungguin temen gue Si Denny Kebetulan dia yang in charge disini Gue pengen tanya-tanya nih Karena kok tiba-tiba jadi rame Nah ini dia Apa kabar? Apa kabar? Datang juga nih Iya Kok jadi rame ya? Rame Lo cuman bilang mau nyobain gue mobil iX Kenapa gue jadi rame nih? Ya jadi acara Jadi sebenernya Iya acaranya Joyfest BMW Astra Driving Experience Ini acara udah beberapa kali sih Ini yang keempat Udah keempat? Kok gue belum tau ya? Berarti gue kurang BMW si hati kali Mungkin sekarang udah agak sedikit murtad jadi Eh btw ini ada apa aja nih acaranya Jadi rame banget mobil-mobilnya juga Ini basically acaranya BMW Astra Untuk ngasih experience ke fans-fansnya BMW Customer-customer Kayak misalnya yang udah punya mobil BMW Tapi kan ya kurang bisa maksimalin Kalau di jalanan kan ya Oke Nah disini difasilitasi Ada safety driving juga berarti Di awalnya pasti dengan safety driving dulu Terus tadi mobil-mobil ini keluar dari track itu Habis ngapain? Habis balapan? Enggak Itu parade aja dulu Oh parade Supaya ada rasa Wah gini loh rasanya Difasilitasi Experience-nya Oke oke Nah abis itu ada apa lagi nih? Sama satu yang baru nih Apa tuh? Ini ada kami bilangnya X-Road Oke X-Road itu yang kita bikin simulasinya off-road Oke Di tanah, lukur, ada becek-becekan Itu untuk simulasiin gimana sih Mobil BMW X bisa jalan di area off-road AX itu dia berarti pakai pat-pat ikut muter kan? Betul Betul Itu yang gue penasaran Makanya kenapa gue pagi-pagi datang ke sini Gue pengen nyoba ini tuh Betul Anyway tadi gue pas jalan di depan itu banyak banget Buat-but ini tuh semua tuh Yes Emang partnernya dari Patannya BMW Astra Oh Salah satu nih yang besar juga Itu partnernya kami Jaya Kreasi Itu Lumar Produk kaca film Lumar Oh kaca film Yes Emang itu yang di BMW-BMW ini semua pakai kaca film Lumar? Yes Semua BMW yang keluar dari BMW Astra Pasti dengan kaca film Lumar Yang udah kami pilih Grade-nya pasti yang sudah bagus punya Jadi udah gak perlu Mas Akbar kalau beli mobil masih ganti Biasanya orang beli mobil Kaca film jalan di luar itu berarti jelek Mesti dicopot dulu Nah kalau ini gak Biasanya kan Ini gak Kenapa lo bilang gak? Karena udah dipilihnya ya Pertama Lumar Yaudah ada contohnya kan Ada contohnya Gue liat ya Boleh Kita liat bener apa enggak Tapi gila ya ini rame banget Ini semua customernya Astra BMW Iya betul Nah disini juga banyak Kami kerjasama dengan partner-partner Nah ini yang paling Yang gue bilang tadi nih Yang gue bilang tadi J-Kine yang kaca film J-Kine Ayo iyo 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 Oh ini contoh-contoh kaca filmnya ya Betul Nah ini yang kalau Dari BMW Astra Keluar dari dealer Pakai kaca film yang ini yang udah Bagus punya Nah sekarang gue tanya Kenapa lo bilang ini bagus Nah ini nanti ya Ada yang Punyanya Yang bisa jelasin lebih jelas Gue jadi pengen tau Karena kan Leach tentang mobil baru itu kan Lo tau kan Kayaknya filmnya gak terlalu bagus Ya tapi kalau di BMW Astra Keluar langsung bagus Karena kan ya Beli brand premium Lo udah beli BMW Astra Pengen menjelasin Pengen berikan yang Paling bagus Paling bagus Semua mobil aja udah mahal Iya betul Jadi gak usah gue ganti lagi Nah pas lagi disini juga Oke Mau kenalin sama yang Dari lumarnya sendiri Oh oke Boleh Boleh Pak Heris Yuk Oh ini dia Halo pak Halo Mas Akbar Selamat datang di boot JKN Ini memang Kita udah kerjasama lama nih JKN dengan Astra BMW Tertanya Astra BMW mau memberikan yang terbaik buat para konsumennya Nah Pak saya punya pertanyaan Ini adalah pertanyaan yang banyak banget orang-orang selalu lakukan Orang kalau beli mobil dari showroom gratis kaca film Bener gak? Betul Kalau Astra BMW Itu kerjasama dengan Lumar Indonesia Ya dengan JKN ini Ini sudah memberikan kaca film yang terbaik Yang paling terbaik dari Lumar Indonesia Oh jadi Nah jadi ini Ini boleh saya kasih tunjuk Boleh dong Tipe-tipenya nih Ini saya juga penasaran nih Penasaran Kita di Lumar Untuk produk kaca film Lumar Ini ada tipe yang paling jadi unggulannya kita nih Namanya tipe Stratos Oh ini Stratos nih nama tipenya Iya nama tipenya Jadi biasanya kita pakai untuk kaca depan itu Standar dengan ukuran kegelapan 20-40% 20-40% Itu tergantung request atau tergantung mobil? Biasanya ketentuan dari pemerintah hanya 20% Oke Nah untuk produk-produk dari Astra BMW Itu semua kaca depannya yang bekerja sama dengan kita ini Ini semua sudah dilengkapi dengan Stratos Ini pokoknya nama produknya Stratos Ini yang paling tingginya nih Paling tingginya Paling bagusnya dari Lumar Indonesia Nah ini kita bekerja sama dengan Astra BMW ini Makanya tadi sudah dikatakan kan Astra BMW memberikan yang terbaik buat konsumennya Betul Kita sudah profile tuh dengan kaca-kaca film yang terbaik dari apa yang ada di JK ini nih Di Lumar Indonesia Yaitu menggunakan tipe Stratos Astra BMW ini terus berkembang Bukan hanya kacanya yang diberi film Tapi juga bodi mobilnya Bodinya Bodi mobilnya sekarang dilapisin juga film Yang namanya paint protective film Ini lagi happening banget nih Nah jadi Itu juga salah satu yang wajib kalau misalnya beli di Astra BMW Udah langsung dapet PPF nya Itu nggak langsung Tapi biasanya ada offering khusus Yang kita berikan penawaran kepada konsumen Astra BMW Itu dengan ya katakanlah special red lah Kenapa? Karena tentunya kan ini mobil mewah ya Iya Cetanya kan kita tetap mau jaga nih Betul-betul Ya kan kita lapisin dengan ya perlindungan yang terbaik lah Dari sinar UV begitu ya Kemudian stone sheet yang paling terutama itu seringkali Jadi dia akan menempel pada bukan bodi catnya yang kena Tapi plastiknya Tapi si film Film ya sebutannya film ya Filmnya ya Ya plastik film Plastik film Memang materialnya kan diet ya Ya si filmnya itu Sehingga kalaupun di-mage Maka si film yang di-mage Bukannya Bukan si catnya Dan itu pun sangat sulit Karena filmnya itu sangat-sangat elastis Dia fleksibel Sehingga mudah dibersihkan Dan dia akan bisa self-feeling Pak pertanyaan sedikit Berapa sih kisaran untuk PPF itu? Nah Kalau kisarannya Untuk PPF itu Mulai dari 30 jutaan Dari 30 jutaan Untuk produk kami Itu dari yang Duratec Lebih ekonomis Itu sekitar 30 jutaan Untuk full body-nya Untuk full body Tapi kan kita bisa juga Misalnya kalau dianggap Oh pot cukup tinggi ya Member depan aja deh Bisa ambil parsial-parsial Dimana materi-materi yang menurut kita itu Lebih krusial untuk Bisa kena goresan-goresan Satu pertanyaan terakhir Iya Kalau kita udah PPF Perlu lagi gak di-coating Ataupun di-poles? Ya Sebenernya gak perlu di-coating lagi Udah gak perlu lagi? Gak perlu Karena kan sudah perlindungannya di film Iya, iya Tapi kalau di-poles Boleh Oh di-poles bisa? Iya, bisa Karena bagaimanapun juga kan Kalau kita mau mintin si film ini Agar tidak Ya dia kan bagaimanapun juga Sejujurnya kan terkontaminasi Dengan UV Dia melindungi cat kan Di atas cat Iya, iya Nah kita koles lah Si PPF ini Agar lebih Tetap terjaga shiny-nya Tetap supaya gak mengunding Begitu Ini baru tau juga nih guys Gue informanya Nah Abis ini Saya mau nyobain BMW iX Iya Itu kan berarti dari Astra BMW kan? Itu Astra BMW Dan kita sudah Sudah pakai produk-produk dari JKN kita Semuanya udah dipasangin Termasuk PPF-nya juga Iya, sudah Jadi nanti bisa Kita langsung lihat ke body mobilnya langsung ya Ke unit mobilnya bisa langsung kita lihat Nanti kita lihat ya Kita mau jalan-jalan dulu Mak, makasih banyak ya Oke, thank you banyak Thank you penjelasannya nih Thank you Kita udah dapet pelajaran menarik sehari ini Ya, thank you Saya mau jalan-jalan dulu Oke, thank you Makasih ya, Mak Thank you Thank you Halo, mas Halo, mas Gue nanya-nanya gak apa-apa ya Gak apa-apa Gue agak norak nih Gue BMW sejati Tapi yang mobil tua Oh, oke Oke, gue mau coba Mobil ini Siap, siap Ini suara luar kan? Bukan suara mesin ya? Gak ada suara mesin Jadi, si iX ini beneran pakai artificial sound Dari dalam artificial sound-nya dari speaker Dari luar pun kita ada speaker di bawah Oh iya? Jadi kedengeran Oh iya Gitu Oke Ini Swarovski juga ya? Iya, jadi kita pakai Swarovski Swarovski? Itu susah banget loh nyebutnya Gila Pengaturan kursi Memory seat button Sampai ke tengah sini Kita pakai Swarovski semuanya Oke, gue coba jalan dulu Sip Kalau mobil ini Mode-nya ada apa aja sih? Ini apa? D sama B ini apa? Nah, jadi kalau mobil listrik Itu driving-nya ada dua mode D itu ya kayak biasa Mobil Matic Lepas rem Nah, B itu mode battery Oh Fully battery artinya Mobil ini kan ada Brake Energy Regeneration Oh iya, iya, iya Jadi energi kinetiknya Yang harusnya kebuang bisa Ngecas ke baterai lagi Oh, ada suaranya dikit ya? Ada Jadi gak ngantuk-ngantuk banget Nyetir mobilnya Dan dia setiap driving mode Kan ada macam-macam nih Suaranya beda-beda Di sini tuh ada apa aja? Ini ada 5 modes-nya Banyak banget Iya Apa aja tuh? Personal Ini yang kita pakai sekarang Ini ibaratnya kayak mode balance lah Yang comfort Oke, oke Terus ada sport Efficient kalau mau hemat baterai Nah, dua ini Expressive dan Relax Itu ibaratnya Permainan ambience di dalamnya Jadi vibes-nya bener-bener Nyaman banget Di dalam mobil ini Gue cuma mau rasain Yang personalnya masih balance kan? Iya Suaranya gitu? Itu suaranya Lucu banget suaranya Nanti ubah ke sport Ke ekspresif Semuanya beda lagi suaranya Oh gitu? Beda lagi Oke, oke, oke Ini lucu banget Ini beneran lucu Apa yang mesti gue tahu Tentang mobil ini? Sama ini Ini teknologi baru juga Di BMW Jadi Ini dia punya panoramik Itu udah nggak ada cover-nya Yang biasa kan ada tutupnya kan? Iya, iya, iya Kalau ini kita pakai Photochromatic Jadi cuma dipencet Dia bisa ngeblur Kalau gue pencet lagi Dia jadi transparan Nah Gitu Apa lagi ya? Apa lagi ya? Tadi sama kita belum nyoba yang mode B Oh iya Nah, jadi kalau misalnya kita ke D Terus kita pencet sekali lagi Dia pindah ke B Nah, ini one pedal feeling Jadi bener-bener pedal remnya tuh nggak kepake Oh, jadi kalau ini Ini beneran guys Kayak kalau gue angkat Biasanya Mobilnya nge-rem Dan nge-rem itu sambil ngisi baterai berarti ya? Ngisi baterai lagi Oh, si gas ya kan itu ya Oh gitu Lumayan tuh Sampai berhenti Sampai berhenti ya Takut dia langsung ikut Itu ekspresif Terus, apa lagi? Satu lagi Relax Apa sih? Suara kayak gitu makin ngantuk sih Terus ada apa lagi? Nah, ini yang gue gak suka Bawa mobil listrik yang mode ini Yang B ini ya? Iya Kayak gak nyetir loh Ini mobil ini jaraknya berapa banyak sih? Nah, ini kalau fully charge On paper ya On paper ya? On paper sih sebenarnya 400 Lebih 400 kilo lebih Cuma kan on paper itu kan Based on WLTP Jadi, semuanya udah di set lah Rutenya, suhunya Tapi kalau in real Di Jakarta pemakaian 360, 370 sih dapat Oke Bro, thank you ya Sama-sama Sorry ya kalau nanti lo dipecat Abis ini Kita jadi nyobain Coba yang PPF Baretin PPF-nya Oh iya Boleh gak Boleh yang sikat? Boleh Silahkan Nanti kita coba Bro, sekali lagi Sip Oke Nah, gue udah bawa sikat nih Beneran gak nih ya? Kita ngebuktiin yang tadi Pak Heris bilang ya Pak, saya minta izin boleh pak? Ya Ini udah di PPF kan? Udah di PPF Udah di PPF nih Yang ini udah di PPF Kita mau ini Kita rusak Ini pakai sikat kawat Ini beneran Ini kawat beneran Sakit gak? Antin Oh sakit ya Asli gak berarti ya? Asli asli Dan ini BMW lu Aman, aman Aman ya? Saya percaya sama Pak Heris Produknya Kalau Pak Heris bilang aman Kita coba ya Ini beneran kan Pak? Beneran Beneran saya boleh Ini kita udah PPF-in ya Sudah di PPF-in Bentar Nah Nah, ini beneran nih ya Kita coba ya Coba Coba sekarang ya Jujur gue gak tega nih jadinya nih Yaudah Gini deh Kalau gak Kelu duluan deh Gimana Jangan lu ajal Ini yang ngebuktiin Mesti gue yang ngebuktiin Nanti gue lanjutin aja Terusnya mesti dibuktikan dong Oke 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 Oh iya bener nih Kelihatan ada ininya Aduh gue gilu Aduh 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 Ini kita mau buka filmnya Dan kita nanti buktikan Bahwa si bodinya Cat bodinya ini Tetap terlindungi dengan baik Ini ekstrim banget loh Ini ekstrim banget loh Ini singkat kawat Gue tambahin deh Gue tambahin deh ya Gila 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 Kita tambahin Kita tambahin ya Ini ekstrim banget deh Ya Udah modelnya kemana-mana deh Ini kita ekstrim banget Kita buktikan bahwa Si catnya tetap terlindungi dengan baik Kita mau buka sekarang Oke Nah ini udah kita buka nih Catnya tetap aman ya Nah ini yang Yang mengalami kerusakan itu Lihat Filmnya baret-baret Wah Luar biasa parah ya Nah tapi cat bodi mobilnya Tetap terlindungi dengan baik Beneran Beneran catnya itu Itu gak kekelupas guys Kalau dilihat ini Tuh Tuh Ini padahal tadi yang gue baret-baret Berarti hanya lapisan PPF-nya aja Sedangkan Dalemnya kalian bisa lihat Gak ada baretnya juga sedikit put Gila Canggih pak Hebat Ya ini teknologi dari Yang pengen petirisi film Ini Kalau punya mobilnya mau dirawat dengan baik Ya dilindungi sama main person film Beneran Jadi kalau kita kena stone chip-stone chip aja sih Kayaknya sih Aman Aman Gak Dan gak usah Dan bikin catnya lebih mengkilap Tapi yang menarik ya Yang saya tahu biasanya PPF itu Kalau udah dipasangin PPF Warnanya sama warna bodi itu udah agak berbeda Ya Ini kalau saya lihat Justru hampir gak ada beda ya Betul Ini pada kap mesinnya Ini gak dipasang PPF Iya Ini pada bagian sampingnya Ini dipasang PPF Kalau kita lihat Ini di bawah sinar matahari langsung Ini gak ada bedanya Ini aja Ini aja begini kelihatan Ini gak ada bedanya Jadi gak turun warnanya dia Jadi Kalau saya mengalami Kekuatiran Kalau pasang PPF Berarti Kualitas kemarahan turun Nah tidak Shiny-nya berubah Tidak Ini PPF Kita dari Duratek Dan BD Globe ini Memberikan PPF-nya itu Tidak akan berubah Dari warnanya Sisi ini tetap terjaga Sangat Oke Proof Pak thank you pak Oke thank you Ini maaf nih loh pak Jadi ngebukain ini Gak apa-apa Ini gak apa-apa Yang punya mobil Ini kan masih dipakai nih Kayaknya dari tadi Bawa penumpang-penumpang Ini gak apa-apa nih Gak apa-apa Ntar kena stone chip dong Kan ini udah dibuka Jadi kena stone chip dong nanti Gak apa-apa ya Ini bisa di-chat lagi ya Apa langsung pasangin PPF lagi Gak mungkin bisa pak ya Butuh waktu Butuh waktu Lama Kemarin aja berapa hari ya Iya karena tadi baru dikasih tau Kalau masang PPF itu gak sembarangan Gak kayak masang stiker ya Betul Ini perlu ruangan yang tertutup Yang bener-bener bebas dari debu Yang full rungsi begitu Jadi kita masangnya aman Tidak ada debu sama sekali Yang menempel Iya 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 Oke Jadi boleh gue bawa masuk ke dalam sirkut nih Tapi kalau ini bintik-bintik Gak tanggung jawab ya Pak thank you pak Oke thank you ya Atas knowledge nya Oke lanjut lagi Lanjut Wah mas gila hari ini gue seru banget Selain gue ngeliat banyak mobil-mobil BMW keren-keren dan luar biasa sekali Dan pengalaman tadi dengan PPF dan kaca filmnya ternyata memang Kalau lu jual mobil gak nanggung-nanggung gitu ya Kasih yang terbaik gitu Kasih yang terbaik Kasih yang terbaik Kasih film Kasih offering Sembahan kalau emang mereka mau Dan bagus sekali loh PPF Itu kayaknya semua mobil baru sih harus pake Eh anyway gue harus cabut lagi Oke Thank you banget Udah diajakin kesini Gue udah nyobain AX juga tadi Udah ngerosting AX Gak lah guys Kita tadi udah cobain mobil AX Dan juga udah ngeliat langsung PPF nya seperti apa Luar biasa Thank you banget Sukses buat acaranya Thank you Main lagi kapan-kapan Siap Pasti Undang gue lagi ya Siap Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Semoga pengalaman gue di event ini Bisa gue share ke kalian dengan Mike Segini dulu videonya Gak bosan-bosan gue ingetin Untuk telah berbeda 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 Dan Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.